Tendakwa dugaan korupsi retribusi tenaga kerja asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Tengah yang dibatan pejabat di dinas tersebut bernama LPR Yantoni selasa pagi dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana 8 tahun penjara. Saat pembacaan tututannya, JPU memoparkan jika selain pidana penjara. Tendakwa ini juga dibebankan membayar denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti 1,6 bilion rupiah atau diganti pidana penjara selama 4 tahun. JPU Kejari Benteng Paca Pembacaan Tututan menyatakan pihaknya menerapkan Pasal 2 Juntuh, Pasal 18 Juntuh, Pasal 55 Undang-Undang Tipikor sesuai dengan dakwaan primer karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berulang. Karena sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasus korupsi. Setelah itu selama proses persidangan, keterangan yang disampaikan terdakwa selalu berbelat-belit. Dituntut dijatuhi hukuman pidana penjara 8 tahun, kemudian pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidir 6 bulan. Kemudian ada juga jaksa penuntut umum menuntut untuk terdakwa membayar uang pengganti sebanyak yang telah dinikmati oleh terdakwa yaitu sebesar 1 miliar. Jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi pertimbangan untuk apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa ini sekira 1,6 miliar sehingga kami juga dan juga keputusan dari Pak Kepala Kejelasan Negeri sehingga pasal 2A1 lah yang telah memenuhi unsur daripada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Residivis bang terdakwa ini? Terdakwa residivis dalam perkara tindak pidana korupsi. Terhadap tuntutan JPU itu tentunya terdakwa dan kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan atau pledoi disampaikan pada sidang selanjutnya. Dalam kasus ini, modusnya terdakwa memanipulasi rekening di sneaker transbenteng sehingga dana DKP TKA dari perusahaan masuk ke rekening yang sudah dimanipulasi tersebut. Saat itu terdakwa LP Arianto ini menjabat sebagai kabit. Renra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.